Hai aneh Mystic Seven card Oke teman-teman itu dia battle ke-6 kita mendapatkan Seven card yaitu namanya Mystic Seven card nih apa-apa sub apa efeknya adalah opponent main ini kalau musuh menggunakan super atau air option itu akan digagalkan terus attack powernya semuanya jadi nul gila hebat banget nih yaitu dia kita dapat Mystic Seven card dari kari dengan cara mengalahkannya anak sebanyak enam kali dan kita apa deket tiga kali ada battle ketiga sama betul ke-6 kita disuruh menggunakan deck yang sudah dirancik sama dia Oke itu itu untuk mendapatkan Mystic Seven card tuh dua tiga empat padak Seven card jadi enam kali kita mendapatkan dan kita dapat dark Seven card enam kali mengalahkan pietmon di infinity tower nih apa apa efeknya jika HP musuh lebih rendah daripada kita HP musuh menjadi nul tuh jadi ini apa efeknya bener-bener buat apa tanker karo kartu kita tanker kuat HP nya Oke itu dia mendapatkan dark Seven card Seven card kedua nih oke teman-teman ini adalah Seven card ketiga yaitu dengan cara mengalahkan piximon di step road piximon ini muncul ketika kalian sudah mengalahkan pietmon battle arenanya di infinity tower nah yuk langsung aja kita talk sama hei anak kecil sudah lama tak berjumpa aku ada di sini kau mau battle battle denganku battle tentu nganggup pikir mudah mengalahkan ku hati-hati kau kita battle nih sebenarnya Seven card paling gampang karena cuma sekali kalau kalian mungkin dulu main tuh eh saya main ya itu ini satu-satunya Seven card yang saya dapetin dulu pas masih kecil ya tapi kalau udah pas waktu main di emulator saya udah tak ada banyak lah udah lihat waltok di Google-google-an sama yu-yu-yu-yu-yu-an udah sering Oke kita lawan piximon piximon cuma sekali kok jadi kita main santai aja kalau ini piximon Hai kebayang nih banana Hai kebanana bisa bisa pakai lesker Hai pakai banananya emang pasti kenapa sih semua orang suka banana yang tinggal 10 lagi ketenggar skip aja lah kita udah menang oke menang sekali itu menang sekali ada HP apa nih jadi berubah bundar aja terus kita kasih itu cross shitter siapa tahu dia juga bundar unang kita nyata enggak maksudnya tidak sebodoh yang saya kira jadi saya mati harus nyari di kimon lagi di mon partner ya kebuang dah mistik saya ya buang lagi dakar tebetulnya ya buang lagi di mana nih nggak ada nih ah muncul kimon tak bundar aja 670 terus kita kasih apa ya ya Aduh kasih itu lagi jadi kita skip aja percuma kita ngeluarin option di di jeming sama dia digagalkan tidak bisa ngapain literally dah cuma 100 dan menjadi dia nggak bisa jangan bisa berubah jadi ultimate karena kurang tak poinnya ini pakai ini bahaya nih saat saya punya kira sadi bundar kalau dia enggak enggak aman aman jadi dia Oh kalau atanya berbeda ternyata tuh tongkat kalau atanya berbeda kita menang kedua tinggal satu kali Aduh dia punya banana pisang kenapa sih semua orang suka sama pisang kita ek aja ek saya enggak mau cari rosiko lagi jadi counter terus kita nambah nyawa ya ada enggak ada pakai pisang geliran saya mau pisang dia nggak pakai pisang jadi pisang siapa nih yang pakai pisangnya nggak dipas kek Kenapa nggak pakai pisang kamu tuh pakai pisang dah di abis ini aja gimana kalau dia pakai pisang apa saya harus pakai pisang apa kalau di counter gimana gimana dong kalau dia pakai pisang dan kita sama-sama pun saya punya pisang ek aja ya tapi itu misalnya dia belum jadi udah bukan bingung saya pakai pisang-pisang ya di pakai nggak dipakai nggak dipakai kenapa nyawa lah Kenapa kemudian nggak dipakai disiang-pisang itu dia main counter-pounter semua oke dia berubah oke saya segitiga aja saya punya firsa dia gunain pisang jadi saya gunain jamur pisang makan bener kan dia gunain pisang untungnya saya udah nambah HP dulu aja jadi saya gak mati karena serangan sendiri saya gak masalah selanjutnya kita menyerang menyerang dan menang segitiga oh bundar sekalian gak masalah kenapa saya segitiga kenapa sih oke itu kunemon apa itu kunemon gak oh seharusnya saya bundar gak masalah itemnya berhasil beruntung sekali kita beruntung sekali teman-teman makan tuh wah repotin ya fiximon gak sama mengalahkan fiximon 7 card ketiga 7 card ketiga 3 bener kan nah ini dia kita dapat speed kalau gak salah speed 7 ya kalau gak speed ya kecepatan speed oke oke disini oh dapet ice green pack gak butuh saya udah tampak nih pasti ya ah speed 7 card ini cara mendapatkan speed 7 attack pertama kali dan serangan kita menjadi nyedot HP terus attack power nambah 200 gila coba deh banyak tuh gila itu dia cara mendapatkan speed 7 dia itu mengalahkan fiximon di step root 6 kali seperti yang kemarin dapet ternyata oh wheel 7 card ini saya dapet 6 kali melawan 6 kali melawan imperial drum 1 nih serangan kita jadi triple 3 kali 3 kali 3 serangan kita dari serangan misal bundar 500 jadi 1500 oke itu dia cara mendapatkan wheel 7 card terima kasih yang udah nonton yang ke enam tuh didapat kita cek jadah holy 7 card dapet holy 7 nambah HP 1000 langsung mantep gak pake embel-embel apa-apa langsung dapet HP plus 1000 oke terima kasih serapimon oke itu dia cara mendapatkan holy 7 card terima kasih udah nonton oke menang sekali melawan black metal dapet langsung oke oke ternyata cuma menang sekali di battle cafe nya ini saya melawannya dua kali ya yang pertama di battle arena nya yang satu di ini battle cafe nya langsung dapet reverse 7 nih gak tau mungkin kalau kalian coba bisa lebih dari sekali mungkin aja ya oke ini dapet reverse 7 apa efeknya adalah apa memajukan 10 kartu yang ada di kuburan yang sudah kebuang ke deck kita online gimana ya pohon yang udah kebuang masuk lagi ke deck kita bisa kita draw lagi oke itu dia cara mendapatkan reverse 7 card kalian harus mengalahkan black metal garur oke terima kasih udah nonton oke teman-teman di video kali ini saya akan memberitahukan cara mendapatkan 7 card dari nanimon kalian harus mengalahkannya 10 kali 10 5 tambah 5 10 kali ingat 10 kali ini adalah ke 10 tempat terakhir yaitu di infinity tower oke kita akan battle untuk tempatnya itu tempatnya cuma ada 5 pertama junk city dark city terus the set island terus pet straight road terus ini terakhir di infinity tower itu 5 tempat masing-masing tempat 2 kali dia akan muncul ini adalah battle ke 10 saya melawan nanimon kita fire rocket aja bundar langsung menang kita pake ini yan pake ginian her attacknya 0 yang gak ada damage kita serang kita menang kita serang kita menang gitu lah oke menang sekali lawan nanimon yang menggunakan toyagumon kita bundar aja langsung kita skip aja oke oke kita serang duh kita bundar aja langsung terus kita double bundar langsung menang ya pake banyak ribet langsung menang itu apa gak masalah lah oke dia gak ek itu baru ngomong dia gak ek dia ek loh oke kita bundar aja bentar lagi bundar terus pokoknya kita dobelin oke dia bundar gak ek jadi kita bisa menyerang dia dan mengalahkan nih nani nanimon apa nanimon nani oke menang langsung kita udah menang ke 10 nih cek dulu apakah benar sudah ke 10 10 battle 10 loss musuhnya oke kita sudah melawan nanimon dapet 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 7 card coba 7 card langsung kita cek oh tidak oke lah kosan kuat dapet super option part pertama biasa pemanasan tuh dapet grand 7 card dan dapet nanimon card grand 7 serangan serangan dengan jumlah hp misalnya serangan kalian 200 hp kalian 500 berarti 500 ditambah ke 200 itu semuanya bundar segitiga x nambah semua 500 gitu oke itu dia cara mendapatkan grand 7 dari nanimon mengalahkan 10 kali 10 kali di 5 tempat yang berbeda 5-5 tempat itu dia muncul 2 kali dan terakhir di infinity tower oke itu aja lah ribet tapi untuk ini cara dia muncul ini saya ini sampai ke dia sampai saya melawan black metal black metal garul mon itu lah karena dia kadang muncul kadang enggak jadi kalau misal dia enggak muncul kita harus melanjutkan wall truck kita atau story kita kisah kita arcade kita gitu lah dan itu itu dia cara mendapatkan semua 7 card dengan total 7 karena namanya 7 card ya maklumin yang namanya 7 card jadi totalnya ada 7 kartu oke terima kasih udah nonton 3 5 5 Terima kasih.